Tamu aneh bingkisan unik jilid 2 Di malam yang dingin datang seorang perempuan sebuah pagoda Pagoda ini adalah sebuah pagoda terkenal yang bernama Leifeng Sewaktu pagoda Leifeng dibangun di kaki gunung Xinsuan, dia sedang berada di atas sebuah perau di sebuah danau Pagoda Leifeng berada di sekitar Xihu dan saat ini adalah saatnya matahari terbenam Dia melihat ke atas permukaan air danau yang berkilau dengan bayangan Leifeng ta, pagoda, yang berada di permukaan danau Tapi melihat pemandangan itu, dia tidak tertarik, dia tidak sabar karena perau melaju sangat lamban Dia terus berkata kepada pendayung perau itu, apakah perau ini bisa melaju lebih cepat? Pendayung itu tertawa dan menjawab, Tuan, naik perau harus perlahan-lahan baru bisa menikmati pemandangan Aku tidak bermaksud menikmati pemandangan Kalau begitu, Anda Tanda petik Aku hanya ingin pergi Leifeng ta, bukan untuk menikmati pemandangan di sini Pendayung itu hanya berkata, oh, dia segera mendayung perahunya lebih cepat Apakah di belakang Leifeng ta ada sebuah kuil yang bernama Kuil Jing Chi? Benar Di belakang Kuil Jing Chi terdapat gunung Namping, apakah benar? Benar Di gunung Namping itu, tinggal seseorang yang sangat terkenal, apakah kau mengetahuinya? Aku pernah mendengarnya Dia adalah seorang Wang Ye, keluarga raja Benar, dia berasal dari keluarga raja, apakah Tuan akan bertemu dengannya? Benar Aku membawa peti untuk diserahkan kepada Wang Ye Yang dimaksud peti oleh Xinsuan adalah sebuah peti kayu yang buatannya sangat kasar Dengan aneh pendayung itu bertanya, apa isi peti itu Xinsuan tersenyum tapi tidak menjawab Pendayung itu tidak berani bertanya lagi, dia terus mendayung Kira-kira setelah setengah jam telah berlalu, perahu sudah berhenti di kaki gunung di bawah Leifeng ta Sesudah membayar rongkos perahu, segera dia menggotong peti itu turun dari perahu dan menuruni anak tangga berjalan ke depan Tidak lama kemudian dia sudah berada di bawah Leifeng ta Dia benar-benar tidak menyukai pemandangan, melihat saja tidak Dia ke depan Leifeng ta Pada saat melewati kuil Jing Chi lalu mendaki Nan San, sampailah di adih Nan Ting San Suasana gunung itu begitu sepi Sepanjang perjalanan menuju Nan Ting San, dia sama sekali tidak menikmati pemandangan di sana Dia berjalan kurang lebih satu kilometer dan menempuh perjalanan berliku-liku Tiba-tiba ada seseorang meloncat keluar Ternyata dia seorang prajurit Dia menghadang jalan ksinsuan lalu berkata Adik, jangan teruskan perjalananmu Mengapa? Sekitar S ini adalah tempat tinggal pribadi Siapa yang tinggal di S ini? Jangan banyak tanya, hayo kembali Tapi orang yang ingin kutemui berada di Nan Ting San, di S ini tidak ada penghuni lainnya Cepat pergi Pergi Tapi dia satu-satunya penghuni yang tinggal di S ini Siapa? Keluarga Raja Siapa kau ksinsuan? Apakah kau kenal dengan Wang Yee? Tidak Apakah Wang Yee setuju untuk bertemu denganmu? Tidak Wajah pengawal itu terlihat dingin dan melambaikan tangan Pergilah Pergi saja Kau harus tahu siapa Wang Yee sebenarnya dan beliau tidak ada waktu untuk bertemu dengan orang yang tidak penting Hari ini adalah tanggal 1 Mei Bukankah Wang Yee hari ini bersiap-siap akan bertemu dengan tujuh orang yang telah diundangnya? Apakah kau adalah salah satu dari ketujuh orang itu? Wajah pengawal itu tampak berubah Tidak Tapi aku mewakili mereka bertujuh Mengapa? Aku akan menjelaskannya kepada Wang Yee Selesai bicara Dia berjalan lagi Berhenti Pengawal itu membentak dan menghalangi jalan ksinsuan Tapi di depan mereka tampak ada bayangan berkilau Dia membalikan kepalanya untuk melihat Ksinsuan sudah berjalan di belakangnya Pengawal itu tampak kaget Segera dia mencabut goloknya dan mulai mengejar Golok itu akan membacok pundak ksinsuan dan dia membentak Bocah, apakah kau cari mati? Tapi golok yang diarahkan untuk membacok pundak ksinsuan tampak meleset Ksinsuan sudah ada 30 meter di depannya Dan terlihat ksinsuan seperti berjalan biasa, dia tidak lari Pengawal ini segera tahu, dia telah bertemu dengan seorang pesilat tangguh Tapi mengawal dan menjaga adalah tugasnya dan dia tidak bisa mengijankan ksinsuan naik gunung Segera dia mengejar dan membacok tubuh bagian belakang ksinsuan Tapi keadaan yang terjadi hampir sama dengan keadaan tadi Begitu golok hampir mengenai tubuh ksinsuan Ternyata meleset lagi, dan ksinsuan sudah berada beberapa puluh meter jauhnya dari pengawal itu Dengan santai ksinsuan naik gunung, sedangkan pengawal itu terus mengejarnya dari belakang Tapi pengawal itu tetap tidak bisa mengejar ksinsuan dan juga tidak bisa membacok ksinsuan Tidak lama kemudian tampak sebuah wisma di depan mata Wisma itu tidak begitu besar tapi dibangun dengan sangat indah Dari luar terlihat seperti feilah orang kaya dengan pemandangan sangat indah di sekelilingnya Begitu ksinsuan tiba di depan wisma itu, tiga orang pengawal datang menghadangnya Salah satu dari mereka berkata, Laot Shen, dari mana asalnya orang ini? Pengawal yang mengejar sejak tadi berteriak, bocah ini memaksa ingin masuk ke dalam wisma Cepat halangi dia Segera ketiga pengawal itu mengeluarkan golok dan mengelilingi ksinsuan Tapi hanya dalam waktu singkat ksinsuan sudah berada di luar kepungan mereka dan pelan-pelan mi letakkan peti itu Lalu berkata, cepat beritahu Wong Ye, orang yang mewakili ketujuh pembunuh sudah datang Empat orang pengawal yang mengepungnya, melihat ksinsuan sangat sopan dan tidak tampak maksud jahat memasuki wisma Mereka memutuskan untuk tidak menyerangnya, mereka hanya bertanya, siapa kau? Apa pekerjaanmu? Aku adalah pembunuh bayawan, mewakili ketujuh pembunuh datang kemari Aku akan berbakti kepada Wong Ye Sesudah itu ksinsuan memberi hormat Siapa namamu? Ksinsuan, apa? Ksinsuan artinya sedih, apakah itu memang namamu? Benar, kau ingin bertemu dengan Wong Ye kami benar Apakah kau sudah membuat janji tidak? Kalau begitu kau tidak boleh masuk Ksinsuan tertawa, dari balik bajunya dia mengeluarkan tujuh helai undangan dan melempar peti itu Lalu berkata, kalau begitu bawalah peti itu dan juga ketujuh undangan ini kepada Wong Ye kalian Tentu Wong Ye kalian pasti mau bertemu denganku Dengan sikap curiga para pengawal itu melihat ke arah peti dan bertanya, apa isi peti itu? Setelah bertemu dengan Wong Ye, kalian baru boleh membukanya untuk melihat Para pengawal itu terlihat ragu Ksinsuan memungut sebuah batu kali lalu mengepalnya Dengan tenaga dalamnya dia telah menghancurkan batu ini Serbuk batu keluar dari celah-celah jarinya Dia berkata, kalau aku bermaksud membunuh Wong Ye, sekarang pun aku bisa langsung masuk Dan kalian tidak akan bisa menghalangiku Pada saat keempat pengawal itu melihat Ksinsuan bisa menghancurkan batu kali hanya dengan mengepalnya Mereka merasa ketakutan dan juga merasa tidak akan bisa menghadang jalannya Maka para pengawal itu tidak terlihat ragu lagi Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, baiklah, kau tunggu di sini, aku akan melaporkannya kepada Wong Ye Dia membawa ketujuh undangan dan peti kayu itu masuk ke dalam wisma Belum ada seperempat jam, terlihat ada seseorang yang penampilannya seperti seorang penasihat berjalan mengikuti Pengawal dengan cepat menuju ke arah Ksinsuan Dia memberi hormat lalu berkata, apakah kau adalah pendekar Ksins? Benar, aku adalah Ksinsuan Pak tua itu segera berkata, Wong Ye mengundang pendekar Ksins untuk masuk Silakan Ksinsuan segera masuk Dia dibawa oleh pak tua itu, berhenti di perpustakaan yang sangat bagus Pak tua itu mengetuk pintu Dengan hormat dia berkata, lapor Wong Ye, pendekar Ksins sudah tiba Dari kamar perpustakaan terdengar suara rendah, suruh dia masuk Pak tua itu terlihat ragu dan berkata, Wong Ye Wong Ye sudah berkata lagi dari dalam kamar, tidak apa-apa, suruh dia masuk Pak tua itu membukakan pintu untuk Ksinsuan dan berkata, silakan Ksinsuan segera masuk Di dalam perpustakaan keadaan sangat bersih dan terang juga sangat indah Wong Ye sedang berdiri melihat keluar jendela Dia memakai baju sutra berwarna kuning, tubuhnya tinggi dan besar Tampak sekali wibawa seorang raja Peti kayu yang diantar oleh pengawal tadi diletakkan di sisi kanannya Peti kayu itu sudah dalam keadaan terbuka dan bisa terlihat ada tujuh kepala manusia di dalamnya Tujuh kepala manusia itu sudah dibubungi obat pengawet maka tidak akan menjadi busuk Tapi ada bau tidak sedap keluar dari peti kayu itu Ksinsuan berlutut, hamba bernama Ksinsuan datang menghadap Wong Ye Wong Ye pelan-pelan memutar badannya dan berkata, berdirilah, mari kita mengobrol Usia Wong Ye sekitar 50 tahunan, alisnya yang panjang, sepasang matanya terang, di bawah dagu terlihat janggut Mungkin sejak dia muda dia sudah hidup enak maka sekarang pun masih terlihat muda dan tidak ada kerutan Ksinsuan berkata, terima kasih Wong Ye, dia sudah berdiri Wong Ye melihatnya cukup lama dan bertanya sambil menunjuk ke arah peti kayu itu Apakah kau yang membunuh ketujuh orang itu benar? Karena apa? Alasannya ada dua Pertama, karena mereka sudah membunuh orang terlalu banyak Dosa mereka sudah bertumpuk Kedua, aku sedang membutuhkan uang dan aku ingin menggantikan mereka mengabdi kepada Wong Ye Wong Ye terdiam Dia berjalan pelan kemudian berkata, apakah kau yang membunuh mereka bertujuh? Benar Bagaimana caramu membunuh mereka? Tidak menggunakan racun, tidak menggunakan tipuan Dengan cara benar aku menghabisi mereka Benarkah kau yang membunuh mereka? Kalau tidak, hamba tidak akan berani datang kemari Siapa namamu? Ksinsuan Apakah itu nama samaran benar? Siapa nama aslimu? Aku tidak mempunyai nama asli Tempat lahir, apakah kau tidak bisa menyebutkannya maaf? Aku tidak bisa Mengapa kau tahu aku menyewa mereka untuk bekerja di sini secara tidak sengaja aku mendengarnya? Apakah aku bisa mempercayaimu? Wong Ye bisa percaya kepada mereka bertujuh, Wong Ye pun harus bisa percaya kepadaku Wong Ye tertawa terbahak-bahak Apapun yang bisa mereka lakukan, aku pun pasti bisa dan aku percaya aku bisa lebih baik dari mereka Wong Ye mengangguk dan tertawa, karena kau telah membunuh mereka, maka aku percaya pada kata-katamu Wong Ye keluar dari kamar perpustakaan dan berkata, ikut denganku Xinsuan mengikutinya keluar dari perpustakaan dan masuk ke sebuah ruang makan Di sana terlihat meja dengan menu yang sudah disiapkan Ada sayur dan arak Tidak ragu lagi di sana sudah disiapkan sayur enak dan mahal Di meja itu terlihat ada delapan pasang sumpit dan delapan buah cangkir arak yang tersusun rapi Dari sana sudah dapat diketahui siapa saja yang diundang Setelah tiba di depan meja makan, Wong Ye memerintahkan pak tua itu untuk pergi dan dengan tertawa kepada Xinsuan Silakan duduk Apakah kau tahu kalau sayur dan arak ini sengaja disiapkan untuk siapa? Aku tahu Sayang mereka tidak memiliki rejeki untuk makan enak, apapun yang berhubungan dengan makanan aku bisa Menggantikan mereka Wong Ye menepuk tangannya tiga kali Segera muncul dua orang perempuan cantik berjalan ke arah meja makan Mereka memberi hormat kepada Wong Ye Dan Wong Ye berkata, tuangkan arak Kedua gadis cantik itu menuangkan arak untuk mereka Wong Ye mengangkat gelasnya dan berkata, mari kita bersulang Xinsuan tidak sungkan lagi Dia juga menghabiskan arak yang ada di dalam cangkir Setelah itu sambil mengobrol mereka makan dan minum Apakah kau tahu mengapa aku ingin menggunakan jasa ke Tujuh pembunuh itu Aku hanya tahu sedikit Coba katakan Mereka sangat jahat dan sadis Mereka bisa melakukan apapun Oh ya Aku memilih mereka karena mereka sudah terlalu banyak membunuh Sampai mereka terbunuh pun mereka tidak akan merasa harus ada yang disesalkan Oh begitu Apakah kau tahu untuk apa aku menyewa mereka biar aku sedikit menebak Katakan saja Untuk membunuh orang Kau salah, oh ya Aku menyewa jasa mereka untuk mengantarkan Biao, barang antaran Apakah Wong Ye membuka kantor Biao? Tidak Aku mempunyai sebuah benda penting yang harus diantar ke Jenling Karena aku takut akan dirampok di tengah jalan Maka aku memutuskan untuk menyewa jasa mereka dan mengantarkan Biao itu Mengapa Anda tidak menitipkannya saja pada kantor Biao mereka tidak akan sanggup? Apakah karena lawan yang dihadapi terlalu kuat? Benar Bagaimana dengan orang pemerintahan mereka lebih-lebih tidak bisa? Kalau benda itu begitu penting, mengapa tidak mencari pendekar-pendekar untuk mengantarkannya? Dan Anda tidak perlu memilih ketujuh pembunuh yang dosanya telah bertumpuk-tumpuk Bukankah tadi aku sudah menjelaskan bahwa tugas ini sangat berbahaya? Orang yang mengantarkan Biao ini hanya 10%-nya saja yang mempunyai peluang hidup? Karena itu aku merasa kalau memang harus ada yang mati biarlah orang itu saja Mereka orang dari aliran susat, seperti yang kau katakan tadi, tujuh pembunuh yang mempunyai dosa bertumpuk-tumpuk Apakah Wong Yee tidak takut kalau mereka akan bersekongkol dengan orang lain? Maksudmu dengan kata lain mereka akari mencurinya dari ku benar? Tidak mungkin, walaupun benda itu sangat penting, tapi tidak akan ada gunanya bagi mereka Tidak bisa dimakan juga tidak bisa dijual Mereka bisa menjualnya kepada pihak lain Tidak mungkin, karena aku sudah berjanji dengan mereka, berapapun yang mereka minta aku akan memberikannya Oh, tanda petik Apakah sekarang kau sudah mengerti dengan maksudku hanya ada satu hal yang tidak ku mengerti benda apakah itu? Walaupun pertanyaan ini diajukan oleh ketujuh pembunuh itu, aku pun tidak akar memberitahukannya kepada mereka Oh, tanda petik Apakah kau sudah mengambil keputusan untuk menggantikan posisi mereka? Ya, aku sudah memutuskannya Aku akan memberitahumu sekali lagi, dari semua orang yang mengantarkan barang ini hanya 10% saja yang bisa bertahan hidup Tidak masalah Apakah kau yakin kau bisa menuntaskan tugas ini? Apakah aku bisa menyelesaikannya dengan baik atau buruk? Tidak ada seorang pun yang bisa menjaminnya Aku hanya bisa menanyakan bagaimana kalau ternyata aku gagal melaksanakan tugas ini? Aku tidak akan menyuruhmu untuk mengganti rugi, karena pada saat itu kau sudah mati Xinsuan merasa membutuhkan minum, dia mulai meminum segelas demi segelas Weng Yee tahu saat itu dia sedang berpikir, karena itu Weng Yee pun tidak banyak bicara, lalu dia pun mulai memakan sayur yang tersedia sambil menunggu Xinsuan bicara Xinsuan berturut-turut minum 5 cangkir, setelah itu dia baru berkata Bagaimana cara memperhitungkan honornya? Berapa yang kau inginkan? Walaupun Weng Yee telah mengatakan berapapun yang kuminta Weng Yee akan membayar sesuai dengan permintaanku Tapi tentu ada batasnya bukan? Itu sudah pasti Sebenarnya berapa jumlah yang akan Weng Yee bayar kepada ketujuh pembunuh itu? Tadinya aku akan membayar mereka sebanyak 100 ribu telperak untuk dibagikan kepada mereka bertujuh Kalau begitu aku mengajukan 100 ribu sebagai honorku Aku tahu kau mempunyai ilmu yang sangat tinggi, tapi untuk melakukan pekerjaan ini kau membutuhkan asisten Aku mempunyai teman Benda yang harus kau antar sangat besar, dan harus diantar dengan kereta Apakah kau mempunyai kereta? Tidak Kalau begitu aku akan menyiapkan sebuah kereta kepadamu Hanya ada satu hal yang ku peringatkan kepadamu Kau tidak boleh membuka benda itu Kalau tidak aku tidak akan membayar honormu Aku hanya tertarik pada uang 100 ribu telperak itu saja Benda itu tersimpan di dalam peti besi Begitu sudah tiba di Jin Ling, bila aku menemukan ada bekas peti itu dibuka, kau tidak akan mendapatkan honornya Selain itu kau harus dihukum Anda boleh tenang saja, Wong Yee Aku akan membayarmu sebanyak 1000 telperak dulu untuk ongkos perjalanan, dan 100 ribu tel akanku bayar setelah kau menyelesaikan pekerjaan ini Bagaimana kalau aku mati? Kau tidak akan mendapatkan apapun Kalau aku membereskannya dengan sempurna, Lapi tidak mendapatkan honor Jangan sembelarangan bicara, aku adalah adik raja Bagaimana aku bisa menipu rakyatku sendiri? Bila barang telah diantar sampai Jin Ling, kepada siapa aku harus menyerahkannya? Berikan saja kepadaku, aku akan menunggumu di sana Kapan aku harus berangkat? Bagaimana kalau besok? Baiklah, di mana temanmu? Dia akan bertemu denganku di tengah perjalanan nanti Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lain? Apakah aku boleh tahu siapa yang akan menjadi lawanku? Aku tidak bisa mengatakannya Tapi bila di tengah perjalanan nanti ada yang berniat merampokmu Mereka pasti pendekar-pendekar nomor satu Mereka pasti disewa oleh lawanku Karena itu kalau kau bertarung dengan mereka Jangan pedulikan nyawa mereka lagi Sebuah kereta keluar dari Hangzhou dan berjalan ke arah barat laut Kereta tidak terlihat baru dan tidak ada keistimewaan lainnya Kereta itu seperti kereta biasa Yang menjadi kusir adalah Xinsuan sendiri Pakainya pun seperti pakaian kusir biasa Dengan lancar dia mengendarai kereta itu Menurut perkiraan Xinsuan, malam ini kereta akan tiba di Wukeng dan dia akan menginap di kota itu Sewaktu dia membunuh ketujuh pembunuh itu dia terlihat sangat santai Tapi sekarang ternyata beban pikirannya terasa sangat berat Karena dia sadar kali ini keadaannya tidak akan sama seperti pada saat dia membunuh ketujuh pembunuh itu Semua dilakukan dengan begitu mudah Wang seratus ribu tidak mudah didapatkan Satu hal yang pasti dia tidak takut membunuh Dia malah takut barang itu tidak akan bisa tiba di Jin Ling dan dia tidak akan mendapatkan honor yang telah dijanjikan Wang Yee Pada saat meninggalkan Hangzhou hari sudah siang Sekarang adalah musim panas Maka udara juga terasa sangat panas Walaupun terasa panas tapi sepanjang perjalanan terlihat warna-warna hijau pohon Air sungai mengalir Bumi yang luas ini dipenuhi kehidupan Tapi bagi para pemaka jalan mereka tidak tahan dengan hari yang begitu panas Walaupun Xinsuan tidak merasa lelah tapi dia butuh berhenti untuk beristirahat sebentar Xinsuan berhenti di sebuah jalan di dekat kebun Arbek I Lai Udia pun turun dari kereta Kemudian dia berjalan ke belakang kereta dan membuka tutup kereta dan dia mengeluarkan sebuah umber Tapi sorot matanya melihat ke atas kereta Di dalam kereta itu ada sebuah barang penting Barang itu tersimpan di dalam peti besi Peti itu tingginya empat kaki masih terlihat baru Di luar masih terlihat gembok besi yang mengunci peti itu Benda apakah yang tersimpan di dalam peti itu? Mengapa Wong YRL mengeluarkan uang seratus ribu tel perak untuk menyewa jasa orang dan mengantarkan benda itu sampai ke Jin Ling? Xinsuan sebenarnya merasa aneh dan ingin tahu apa alasan sebenarnya Dia ingin tahu apa sebenarnya yang tersimpan di dalam peti itu Tapi dia tidak berniat membukanya Karena bila keingin tahuannya terus ikda akan kehilangan uang seratus ribu tel perak Dia hanya menatap peti itu beberapa kali Setelah itu dia menutup kembali peti itu dengan kain Dia mengambil air yang berada di parit kecil yang ada di sisi jalan dan memberi eminum kudanya Dari belakang kereta muncul seseorang Orang itu adalah seorang pengemis tua Bajunya penuh dengan tambalan Di pundaknya tergantung sebuah tas besar Tangannya memegang tongkat yang terbuat dari bambu Langkahnya cepat dan mantap Xinsuan melihatnya kemudian dia mengangkat ember berisi air untuk diberikan kepada kudanya Pengemis tua itu tiba di hadapan Xinsuan Tiba-tiba dia berkata Tuan, apakah Anda akan pergi ke Wukeng? Xinsuan mengangguk Pengemis tua itu tertawa dan berkata Aku pun akan pergi ke Wukeng Apakah aku boleh ikut dengan kereta Tuan sampai di Wukeng? Tidak boleh Pengemis tua itu tetap tertawa dan berkata Sudahlah kalau Tuan tidak mengijankannya tidak apa-apa Memang yang disebut pengemis di mana-mana selalu dihina Kalau ketiga teman yang berada di belakang meminta bantuan kepadamu Kau pasti akan langsung menyetujuinya Setelah berkata seperti itu dia melanjutkan perjalanannya lagi Dia berjalan sangat cepat Karena takut terjadi sesuatu bila dia terus berada di kebun Arbei itu Selain itu dia hanya seorang diri Kalau terjadi sesuatu itu hanya akan merugikannya saja Maka dia segera menyusul pengemis tua itu Dia keluar dari kebun Arbei dan menemukan sebuah tempat luas Tapi di belakang sudah muncul tiga orang yang mencurigakan Sepertinya mereka adalah pedagang Usia mereka sekitar 50 sampai 60 tahun Tapi begitu Ksinsuan melihat mereka Dia sudah langsung tahu siapa mereka sebenarnya Karena pada saat mereka berjalan Sudah tidak terlihat sedang berjalan lagi Melainkan mengejar kereta Ksinsuan Ksinsuan tahu dia tidak akan bisa menghindar lagi Karena itu dia memutuskan untuk memperlambat laju kereta kudanya Dan siap menghadapi ketiga orang itu Ketiga orang yang mengenakan baju pedagang itu Sudah berada di belakang kereta Salah satu dari mereka yang berbibir tebal berkata Hai tuan kecil Ijinkan kami menumpang keretamu Ksinsuan menghentikan keretanya dan berkata Maaf, tidak bisa Ksinsuan terus melihat ketiga pak tua itu Tangan pak tua berbibir tebal itu sudah memegang keretanya dan berkata Kereta seperti ini tidak membawa banyak barang Mengapa kau tidak mengizinkan kami menumpang keretamu Ksinsuan turun dari keretanya dan berdiri di hadapan ketiga pak tua itu Sambil tertawa dia berkata Mengapa kalian bertiga tidak bicara jujur saja Pak tua berbibir tebal itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab Aku merasa aneh Mengapa di kereta ini hanya ada adik saja Dengan tenang Ksinsuan menjawab Karena Wong Yee mengharuskan seorang rajurit pandai dan tangkas Jadi tidak membutuhkan banyak orang Karena itu dengan adanya aku Itu saja sudah cukup Pak tua itu tertawa lagi Apakah kau adalah Wuxing Jian Pedang tanpa wujud Keguchi Ksinsuan balik bertanya Apakah harus Wuxing Jian Keguchi yang baru pantas mengantarkan bingkisan ini Pak tua itu menjawab Benar Katanya dia adalah angkatan yang paling menonjol ilmu silatnya Berani membunuh dan juga berani mati Tapi aku bukan dia Kata Ksinsuan Sungguh aneh Apakah Wong Yee tidak memberitahumu bahwa tugas ini sangat berbahaya Bahkan nyawamu bisa melayang Tanya pak tua itu Wong Yee hanya mengatakan hal yang lebih serius dari yang tuan ucapkan tadi Bahwa hanya 10% yang bisa bertahan hidup Kata Ksinsuan Lalu mengapa kau mau saja menerima tugas seberat ini Tanya pak tua itu sambil tertawa Karena aku juga berani membunuh dan siap untuk mati Selain itu ilmu ku lebih tinggi dari dia Jawab Ksinsuan Pak tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata lagi Aku lihat kau hanya seorang bocah bodoh yang tidak tahu apa-apa Apakah kau datang untuk mengajakku bertengkar Tanya Ksinsuan Wajah pak tua itu berubah dan dia tertawa dingin Aku lihat kau masih muda Lebih baik kau tinggalkan kereta ini dan pergi dari sini Ksinsuan segera mengambil pedang dari keretanya Lalu dia pun berkata Rencanaku malam ini harus sudah tiba di weekend Harap kalian jangan mengganggu perjalananku Kalau mau mengajakku berkelahi Ayo akan ku layanil Pak tua berbibir tebal itu tertawa es inis dan berkata Baiklah aku akan mengantarkanmu ke jalan kematian Segera dia memasukkan tangannya ke pinggang dan mencabut sebuah pisau Pisau itu tidak mengkilat berwarna kehitaman Ksinsuan juga mengeluarkan pedang dari sarungnya Dia segera siap bertarung Pak tua itu memberi isyarat kepada kedua temannya Setelah itu dia baru berjalan ke arah Ksinsuan Dengan nada dingin dia bertanya Apakah kau akan menyebutkan namamu? Tidak perlu Aku yakin aku akan tetap hidup Lebih baik Tuan yang menyebutkan nama untuk bersiap-siap Siapa tahu Tuan lah yang akan mati Bila aku sudah mengeluarkan senjataku Kau pasti tidak akan berani bertarung denganku Kata pak tua itu dengan tertawa sinis Kata-katanya belum habis Pisaunya sudah menyerang ke dada Ksinsuan Tidak ada gerakan persiapan Tapi jurus yang dikeluarkan sangat cepat dan sudah mencapai tahap tertinggi Begitu melihat Ksinsuan sudah tahu bahwa pak tua itu adalah jago silat tangguh berilmu silat tinggi Dia memang terkejut tapi gerakannya tidak terlihat gugup Dia segera mencabut pedangnya untuk menahan serangan pak tua itu Pak tua itu memang sengaja ingin mencoba ilmu silat Ksinsuan Melihat Ksinsuan berhasil menahan serangannya Pak tua itu tidak Mengubah jurusnya Dan pisau pak tua itu terus menusuk Terdengar dua senjata beradul Terdengar suara Cying Tubuh Ksinsuan tergetar Dan tanpa terasa dia terdorong mundur satu langkah ke belakang Pak tua itu juga ikut tergetar hingga mundur tiga langkah Wajah pak tua itu tampak berubah Dia berkata Bocah, kau benar-benar berilmu Cahaya pisau tampak berkilauan Sekarang dia menebas ke bagian bawah tubuh Ksinsuan Ksinsuan meloncat beberapa meter ke atas Seperti seekor elang terbang melewati kepala pak tua itu Dan secepat kilat dia telah mendarat di atas kereta Ternyata kedua teman pak tua ketika melihat temannya sedang bertarung dengan Ksinsuan Mereka berusaha masuk ke dalam kereta dan akan membawa kereta itu pergi dari tempat itu Baru saja kereta akan bergerak Ksinsuan sudah menyergap seperti prajurit langit mendarat ke bumi Dan di tengah-tengah udara dan menyerang bagian kepala mereka dengan pedangnya Kedua orang tua itu yang satu bersenjatakan pecut baja Sedangkan yang lainnya menggunakan sepasang golok bulan dan matahari Mereka melihat ke arah Ksinsuan yang menyerang dari atas Segera salah seorang pak J ia memainkan pecutnya untuk menahangkan Ksinsuan Dan senjata mereka segera beradu dan tampak bayangan orang yang beterbangan Ksinsuan seperti tergetar akibat bentrokan senjatanya Dia terus melayang setinggi 6-7 kaki Kemudian dengan posisi Miring dia turun dengan kencang dari jarak beberapa puluh meter Kedua pak tua yang berada di sebelah kiri dan kanan melihat gerakan Ksinsuan dengan wajah pucat Ternyata pada saat mereka bertarung tadi mereka sudah mendapat luka Pak tua yang menggunakan pecut baja tampak Pundaknya tergores Sedangkan pak tua yang memakai sepasang golok bulan dan matahari Tangan kanannya terlihat berdarah Mereka seperti tidak percaya dengan ilmu silat Ksinsuan yang begitu liai Karena itu mereka hanya bisa melihat Ksinsuan dengan terpana dan lupa menyerang Pak tua berbibir tebal itu walaupun merasa terkejut Tapi begitu melihat Ksinsuan sudah mendarat Gerakan kaki dan tangannya tidak berhenti Segera dia menyerang Ksinsuan dengan pisaunya Dia sekaligus melancarkan tiga jurus serangan berturut-turut kepada Ksinsuan Jing! 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 Ksinsuan memainkan pedangnya secepat kilat Kemudian dia pun bersiul panjang Tubuhnya melayang Kemudian berputar di udara dan segera memancarkan sinar pedang berkilauan yang membuat orang yang melihatnya merasa pusing Ah ah! Pak tua berbibir tebal itu berteriak Tubuhnya terpelanting dan jatuh beberapa meter jauhnya Dan tubuhnya terus bergetar mundur Begitu diteliti ternyata kepalanya sudah tersebet seperempat bagian dan cairan otaknya tampak berceceran Tentu saja dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi Pak tua yang memakai senjata pecut baja itu ternyata ingin menggunakan kesempatan yang ada Dia malah melarikan kereta Tapi begitu dia melihat temannya terluka parah Dia pun hanya bisa bengong Akhirnya semua berakhir seperti itu Sama sekali di luar dugaannya Mereka hanya bisa terpanas seperti orang idiot Ksinsuan mendekat dan dengan dingin berkata Jangan bengong saja Sekarang silahkan kalian bergabung menyerang Kedua pak tua itu segera turun dari kereta Pak tua yang bersenjatakan golok tampak gentar Dia mementak Bocah Sebutkan namamu Ksinsuan, hati yang dipenuhi eksinsuan Pak tua bersenjatakan golok itu berkata Baiklah, nanti kita akan bertemu lagi Setelah itu dia memberi isyarat kepada temannya yang bersenjatakan pecut dan dia pun meninggalkan eksinsuan begitu saja Pak tua bersenjatakan pecut itu tidak berani berdiam lebih lama lagi di sana Dia pun mengikuti temannya pergi Dalam waktu es ingkat mereka sudah menghilang Ksinsuan memasukkan pedang ke dalam sarungnya lalu dia pun menaiki keretanya dan meneruskan perjalanan Hari mulai gelap tidak lama kemudian sampailah dia dikotau kan Di sisi jalan dia membeli sedikit makanan dan membawa keretanya ke sebuah tanah kosong di dekat sebuah kuil dan di sana dia pun makan makanan yang telah dibelinya tadi Dia tidak ingin tinggal di penginapan karena bila dia menginap di sana dia akan terpisah dengan barang antaran itu Melihat apa yang telah terjadi siang tadi, dia sadar orang yang berniat merampas benda pusaka itu tidak akan jauh dari posisinya Karena itu satu-satunya care supaya dia tidak kehilangan benda pusaka itu adalah dengan selalu berada di sisi benda itu Setelah makan, ternyata hari sudah semakin gelap Kuil itu dibangun di sebuah jalan yang sepi Setelah hari gelap orang yang berlalu lalang di sana semakin sedikit Karena itu tidak ada yang memperhatikan kereta kodanya Sebenarnya ini hanya berlaku untuk orang biasa Sekarang ada seseorang yang berjalan menghampirinya Ternyata dia adalah pengemis tua yang tadi ditemuinya di tengah jalan dan berniat menumpang kereta ksinsuan Dengan bantuan tongkat bambunya dia berjalan selangkah demi selangkah mendekati kereta Begitu melihat ksinsuan yang sedang berada di atas keretanya, dia pura-pura kaget dan berkata Oh, ternyata kau, kita bertemu lagi di es ini Ksinsuan tersenyum dan berkata, manusia yang masih hidup pasti akan sering bertemu Apa yang anda lakukan di es ini? Tanya pengemis tua itu Menginap Jawab ksinsuan Apakah kau tidak mempunyai uang untuk menginap di sebuah Penginapan benar Sepertinya kau lebih miskin dari seorang pengemis sekalipun Seperti juga aku benar Pengemis itu menunjuk ke arah kuil dan berkata, di dalam kuil Kita bisa menginap Mengapa kau tidak masuk saja ke dalam aku tidak menyukai kura-kura dan ular Tapi kalau malam hari akan banyak nyamuk di sini, dan mereka akan menggigitmu Kalau nyamuk-nyamuk itu menggigitku, aku akan memukul mereka hingga mati Ksinsuan mengeluarkan kedua tangannya Pengemis tua itu tertawa terbahak-bahak Bicara memang mudah, kita lihat buktinya nanti Pergilah, aku mau tidur Pengemis tua itu pergi sambil tertawa Baru saja ksinsuan memejamkan matanya Ta, ta, tal Tiba-tiba penjaga malam memukul kayu dan dari jauh terdengar suaranya Diiringi suaranya terlihat cahaya lampion dari kejauhan Yang mendekati tempat ksinsuan Akhirnya dia berhenti di depan pintu kuil Dilihat dengan teliti ternyata orang itu adalah seorang tukang mi Orang itu menurunkan pikulannya di depan kuil dan berjalan-jalan di sekitar sana Akhirnya dia melihat kereta ksinsuan Dia memukul kayunya dan bertanya Tuan, apakah tuan mau membeli mi? Ksinsuan menggelengkan kepalanya Tukang mi itu ternyata perawakannya sangat kurus Dia melihat ksinsuan dan tetap bertanya Aku masih mempunyai sedikit pangsit, apakah tuan mau? Ksinsuan sekali lagi menggelengkan kepalanya Sewaktu tukang mi itu membalikan tubuhnya Tiba-tiba terdengar suara feng Dari lengan bajunya dia melepaskan sebatang panah kecil Seharusnya dengan jarak yang begitu dekat Sangat sulit untuk menghindar Tapi ksinsuan sudah bersiap dari tadi Tampak tangan kanannya terangkat sedikit Seperti es iap menyambut anak panah itu dengan tangannya Kemudian tubuhnya bergerak seperti harimau menerkam Dan memukul tukang mi itu Tubuh tukang mi tampak sempoyongan Kemudian terdengar bunyi tulang kepala retak Kedua matanya tampak melotot Dan dia pun ambruk begitu saja Tiba-tiba ksinsuan merasa sedikit menyesal Dia baru teringat bila sudah membunuh Sangat sulit untuk membereskan mayatnya Kedua alisnya tampak berkerut Tapi dengan cepat dia sudah memikirkan Care untuk mengatasi mayat tersebut Dia melihat kesekelilingnya Tidak ada orang yang mengetahui perbuatannya Segera dia menggendong mayat itu Dan dimasukkannya ke dalam kereta Dia berencana akan membiarkan mayat itu Semalaman di dalam kereta Besok baru akan dibuang di sebuah tempat terpencil Pasti ini bukan care yang terbaik Tapi care ini adalah care yang paling sederhana Asalkan tidak ada yang mengetahuinya Semua bisa dilakukan Dia kembali ke keretanya Lalu memejamkan metu untuk beristirahat sejenak Setelah kurang lebih setengah jam beristirahat Dia mulai merasakan ada bahaya yang akan menghampirinya Dia bersiap-siap akan pergi dari sana Tapi ternyata sudah terlambat Terdengar suara ribut dari arah jalan sebelah sana Kemudian datanglah tiga orang polisi diiringi dengan gerombolan orang Setelah Xinsuan melihat Dia pun marah, kurang ajar Aku tahu mereka akan melakukan semua ini Di dunia ini yang paling menyebalkan bagi setiap orang adalah peraturan dan hukum negara Sekalipun orang itu adalah pesilat tangguh Orang miskin, atau orang jahat Dia tidak akan mau mengambil resiko melawan hukum negara Apa yang dirasakan oleh Xinsuan sekarang adalah perasaan seperti itu Kalau dia ingin membawa kereta itu pergi dari sana Dia harus membunuh ketiga polisi itu terlebih dulu Tapi apakah dia bisa membunuh mereka? Tentu saja dia tidak akan bisa Kalau dia tidak bisa melakukannya, semua akan menyulitkannya Karena itu sekarang dia merasa serba salah Ketiga polisi itu sudah berada di hadapannya Salah satu dari mereka bertanya Siapa namamu? Apakah ada yang salah? Tanya Xinsuan Ada yang melapor ke kantor kami Katanya kau telah membunuh seseorang di sini Jawab polisi itu Siapa yang melaporkannya? Tanya Xinsuan Jangan urus siapa yang melapor Aku hanya tanya Apakah benar kau telah membunuh orang di sini? Polisi itu mulai membentak Aku membela diri lalu membunuhnya Apakah itu salah? Segera polisi itu mengambil borgol dan memasangkannya ke tangan Xinsuan Tunggu dulu Di antara kerumunan orang itu muncul seorang pengemis tua Sambil tertawa dia berkata Aku bisa menjadi saksi Dia tidak membunuh orang Dengan serius polisi itu bertanya Kau mengatakan apa tadi? Pengemis itu berkata lagi Sejak tadi aku berputar-putar di daerah sini Dan aku tidak melihat dia membunuh orang Aku melihatnya membunuh Seorang laki-laki keluar dari kerumunan orang Dan berkata Aku melihatnya dengan jelas Setelah membunuh orang Dia memasukkan mayatnya ke dalam kereta itu Pengemis tua itu tertawa terbahak-bahak Aku kira siapa? Ternyata hanya seorang gila Pengemis tua itu berkata lagi Pak polisi, mengapa kalian percaya begitu saja pada kata-kata orang ini Dia adalah orang gila Sembarangan bicara Kau yang orang gila seru Laki-laki setengah bayi itu sambil marah-marah Dia lalu berkata pada polisi itu Pak polisi, kalau kalian tidak percaya Coba kalian geledah keretanya Di dalamnya pasti ada mayat orang yang telah dibunuhnya Polisi itu segera berjalan ke belakang kereta Membuka tirainya dan melihat ke dalam Dia membalikan badannya dan langsung menampar laki-laki setengah bayi itu Dengan marah dia berseru, kurang ajar Kau benar-benar orang gila Laki-laki setengah bayi itu hanya terpaku dan bertanya Pak polisi, apa salahku? Mengapa anda memukulku? Polisi itu malah mendorongnya dan membentak Cepat pergi Tadi aku sedang asik eminum arak Kau tiba-tiba datang melapor yang bukan-bukan Kalau kau bukan orang gila Aku sudah memotong lidahmu Laki-laki setengah bayi itu mundur tiga langkah dan berkata Aneh, ini sangat aneh Tadi aku jelas melihatnya dia membunuh dan memasukkan mayat itu ke dalam kereta Segera dia meloncat ke belakang kereta membuka tirainya Setelah dilihat dengan teliti wajahnya langsung berubah Ternyata di dalam kereta tidak ada mayat Polisi itu tertawa dingin dan bertanya Apa yang akan kau katakan kepada kami? Laki-laki itu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Dia berteriak Aku benar-benar melihatnya membunuh Dia pasti menyembunyikannya di suatu tempat Pak polisi, suruh dia buka peti itu Ksinsuan dengan cepat lari ke belakang kereta Dengan cepat dia memegang nadi di pergelangan tangan orang itu Dan tertawa dingin Bagaimana kalau kita bertaruh? Apa tanya laki-laki setengah bayi itu dengan bengong? Aku akan membuka peti ini Kalau memang ada mayat di dalamnya Aku akan memberikan kepalaku kepadamu Tapi kalau tidak ada mayat Kepalamu harus kau berikan kepadaku Sambil berkata seperti itu Tangan ksinsuan memencepna di tangan laki-laki itu Karena sakit laki-laki itu berteriak dan berkata Pak polisi, lihat dia akan membunuhku Polisi itu berkata Lepaskan dia, biarkan dia pergi Ksinsuan mendorongnya pergi dan membentak Cepat pergi Apakah kau tidak mendengar perintah polisi ini? Laki-laki setengah bayi itu dengan cepat meninggalkan tempat itu Dan ksinsuan berkata pada polisi Maaf, tidak aku sangka malah terjadi hal seperti ini Polisi itu menunjuk peti besi itu dan bertanya Apa isi peti itu? Ksinsuan melihat sekeliling baru menjawab Bagaimana kalau kita kesana untuk mengobrol lebih lanjut? Ksinsuan menarik polisi itu menjauh dari keretanya Dengan wajah serius dan suara kecil Dia berkata, apakah Anda akan memeriksa peti itu? Benar, jawab polisi itu Kalau Anda menginginkan kematian Aku akan membuka peti itu untuk Anda Kata ksinsuan Apa maksud perkataan mutanya polisi itu? Peti besi itu milik Wong Ye Beliau yang menyuruhku mengantarkan besi itu ke suatu tempat Wong Ye Wong Ye yang tinggal diksihunan pingsan Ada hubungan apa antara kau dan Wong Ye Aku adalah orang yang disewa Wong Ye untuk mengantarkan Biao ini Polisi itu melihatnya dan berkata Jangan-jangankah sedang mencoba untuk menakut-nakut ikutannya polisi itu Kalau Anda tidak percaya Aku akan memberikan peti ini kepada Anda Tapi kalau sampai hilang Anda yang harus bertanggung jawab Setelah berkata seperti itu ksinsuan membalikan badan dan siap berlalu dari sana Polisi itu merasa takut Segera dia menghalangi ksinsuan dan berkata Kakak, jangan berbuat seperti itu kepadaku Mari kita bicarakan masalah ini pelan-pelan Kalau Anda percaya kepadaku Tolong usir orang-orang itu Suruh mereka jangan mengganggu ku lagi Pintak ksinsuan Polisi itu mengangguk setuju dan berkata Baik, baiklah Aku akan mengusir mereka Kecuali hal itu Aku eminta Anda bertiga malam ini membantuku menjaga kereta ini Dan jangan biarkan seorang pun mendekati kereta ini Pintak ksinsuan lagi Tentu saja polisi itu langsung menyetujui permintaan ksinsuan Dan polisi itu pun mengusir orang-orang yang mendekati keretanya Dan dia memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada kedua temannya Dan mereka bertiga segera berpencar Dari tempat masing-masing mereka menjaga kereta itu Dengan tenang ksinsian kembali ke keretanya Dia duduk di bangku kusir dan langsung tidur Hari kedua siang Kereta dijaga dengan ketat oleh tiga orang polisi Setelah keluar dari kota Wukeng Kereta itu terus berjalan ke arah barat laut Tempat kedua yang akan dituju adalah Wuxing Perjalanan yang harus ditempuh kurang lebih 45 km Membutuhkan perjalanan selama satu hari Kalau di tengah perjalanan nanti tidak terjadi sesuatu Ksinsuan bisa menginap di kota Wuxing Tapi bahaya yang ditemui Ksinsuan semakin bertambah Baru saja kereta keluar dari kota Wuxing Setelah menempuh perjalanan sejauh 7-8 km Telah terjadi sesuatu pada Ksinsuan Seorang penunggang kuda tiba-tiba muncul dari dalam hutan dan menghalangi laju kereta Ksinsuan Penunggang kuda itu berusia sekitar 40 tahunan Dia sangat tampan, berbaju putih dan berkuda putih Gerakannya pun sangat lues Melihat keadaan ini Ksinsuan langsung menghentikan keretanya Begitu kereta berhenti Ksinsuan bertanya Apakah aku harus membayar ruang lewat? Si baju putih tersenyum malah bermaksud sebaliknya Memberiku uang tanya Ksinsuan aneh Benar si baju putih mengangguk Baiklah, aku memang sedang berniat akan menyumbang untuk daerah yang terkena musibah Ksinsuan pasti sudah pernah mendengar bahwa sekarang sedang musim kemarau panjang Kemarau telah menyebabkan tanah kering dan pecah-pecah Karena itu banyak orang kelaparan Si baju putih tidak menunggu sampai Ksinsuan selesai bicara Dia sudah menyela Aku akan menyumbang sebanyak 30 cil perak Aku mewakili orang-orang yang terkena musibah itu mengucapkan terima kasih kepada Anda Mana uangnya tanya Ksinsuan? Asalkan kau mau membawa kereta ini dan mengikutiku sampai di ujung sana Menurunkan barangnya, kau akan mendapatkan 30 ribu cil perak Kata si baju putih sambil tersenyum Kalau uang 30 ribu cil saja tidak cukup Aku akan menambahkan 30 ribu cil perak lagi Ksinsuan menggelengkan kepala Bagaimana kalau 70 ribu cil? Ksinsuan tetap menggelengkan kepala Si baju putih tertawa dingin Berapa jumlah yang dibengkan uang yee? Kandahinya lalu berkata Ksinsuan, ambisimu terlalu besar Itu tidak baik Tempat yang terkena bencana begitu luas Orang yang mengalami musibah pun sangat banyak Uang sebanyak 1 juta 200 ribu cil Seperti secangkir air yang disiram ke tanah Jawab Ksinsuan Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan Tentang orang yang terkena musibah Ini untuk yang terakhir Aku akan memberikan 200 ribu cil kepadamu Bagaimana? Ksinsuan menggelengkan kepalanya lagi Tidak tahu diri, kau harus tahu Kami hanya ingin mendapatkan benda yang ada di dalam peti itu Aku rasa kau tidak akan sampai di jinling Kalau Anda sudah selesai bicara, minggirlah, aku mau lewat Apakah kau tidak menimbang lebih lanjut? Tidak perlu Baiklah, kita akan bertemu lagi di depan Segera si baju putih memutar kudanya dan berlalu dari sana Ksinsuan membawa keretanya berjalan lagi Pada saat Wong Yee mengatakan honornya adalah 100 ribu cil Dia sadar bahwa barang yang akan dibawanya adalah barang yang sulit dibawa Sejak kemarin hingga saat ini Orang yang ingin merebut barang itu selalu muncul Ksinsuan sudah tidak merasa aneh Yang pasti dia tidak akan merasa takut Karena dia sudah ada persiapan sebelumnya Tapi entah mengapa sekarang hatinya terasa berat Karena dia tahu bahwa si baju putih tadi adalah sejenis orang yang sulit dihadapi Kereta baru saja berjalan setengah kilometer Dari es isi jalan muncul lagi seseorang Ternyata orang itu adalah si pengemis tua Begitu dekat dengan kereta dia pun naik dan dengan tegang dia bertanya Bagaimana perasaanmu? Baik Apakah kau tidak merasa tubuhmu tidak nyaman? Tidak Aneh Ada apa sebenarnya? Apakah kau tidak mengenal orang berbaju putih? Tidak Dia adalah Kian So Du Su Seng, Jin Ju, pelajar beracun bertangan seribu Ternyata dia Tanda petik Apakah kau pernah mendengar namanya? Benar, kalau tidak salah dia adalah ahli senjata rahasia Dia juga pandai menggunakan racun Menurut kabar senjata rahasianya yang paling melihai adalah Wu Ksing Duo M. Ingen, jarum tanpa wujud permut nyawa Senjata jarumnya lebih kecil dari bulu sapi Pada saat ditembakan, metuk kita tidak dapat melihat wujud jarum itu Tanda petik Benar Jawab si pengemis tua itu Apakah jarum itu beracun? Pasti ada racunnya Bagaimana dengan orang yang sudah terkena racun Wu Ksing Duo Zen Jarum tanpa wujud? Kalau racun itu tidak segera diobati Satu jam kemudian seluruh tubuh orang itu akan kejang-kejang kemudian meninggal Apakah kau bisa menawarkan racun itu? Pengemis tua itu tertawa dan menjawab Aku sudah tahu sepanjang perjalananmu pasti akan menemui bahaya dan mungkin akan menemukan hal aneh Karena itu aku sudah menyiapkan segala sesuatunya termasuk jiedu dan obat penawar racun Yang bisa menawarkan segala jenis macam racun Tolong berikan sedikit kepadaku Pengemis itu terpaku Untuk apa? Sekarang aku merasa tidak enak badan Ingin muntah, pusing, dan berkunang-kunang Begitu si pengemis melihat wajahnya terlihat wajah Ksinsuan sangat pucat Segera dia mengeluarkan sebuah botol kecil dan mengeluarkan sebutir obat berwarna hijau kepada Ksinsuan dan berkata Cepat minum obat ini Setelah minum obat penawar itu Ksinsuan berkata Dia memang pantas disebut Kian So Du Su Seng Sampai sekarang aku tidak tahu sejak kapan aku terkena Wuxing Duo Ming Zen miliknya Segera pengemis itu memeriksa seluruh tubuhnya dan berkata Jarum beracun itu harus segera dikeluarkan dari tubuhmu Kalau tidak nyawamu tidak akan tertolong Sewaktu dia pergi, aku melihat dia melambaikan tangan Mungkin saat itulah dia melepaskan jarum itu ke arahku Nanti kalau kau bertemu dengannya lagi Kau harus lebih memperhatikan gerak-geriknya Nah, ternyata ada di sini Dia mengeluarkan jarum itu dari tangan Ksinsuan Jarum itu sangat kecil dan lebih lembut dari sehelai rambut hitam Dia memperlihatkan jarum itu kepada Ksinsuan Setelah Ksinsuan melihatnya dia mengangguk lalu memuji Dia bisa mengatur tenaga untuk menempak jarum sekecil ini Orang itu bukan orang sembarangan Ilmu silatnya lebih tinggi dari ketujuh pembunuh itu Dan lebih rumit beberapa kali lipat dari mereka Kau harus berhati-hati bila berhadapan dengannya Ksinsuan mengangguk Kepalaku masih terasa pusing Rasa mualnya juga belum hilang Apakah obat penawarnya manjur? Sepertinya tidak akan menjadi masalah Sebentar lagi kau tentu akan muntah Setelah muntah kau akan Kata-kata pengemis itu belum selesai Ksinsuan sudah muntah Dia terus muntah-muntah Pengemis itu mengambil alih tali kekang kudanya dan berkata Lebih baik kau beristirahat dulu di dalam kereta Biar aku yang mengendarai kereta ini Tapi Ksinsuan tidak mengizinkannya Dia berkata Lebih baik kau turun di sini saja Atau kau lebih baik secara diam-diam membantuku Aku tidak bisa meninggalkanmu Mengapa? Hari ini aku muncul di depan umum Identitasku sudah terbuka Lawan sudah tahu kalau kita sejalan Kalau aku berpisah denganmu sekarang Aku pasti akan terbunuh Oh! Tanda petik Aku tidak seperti dirimu Mempunyai ilmu silat tinggi Dan bisa mengalahkan setiap musuh yang menyerang Kalau begitu kau tinggal saja di dalam kereta Pengemis itu mie lemparkan tasnya ke dalam kereta Dan bertanya Apakah kau sudah merasa agak baik kan? Ya, keadaanku sudah lebih baik dibandingkan tadi Kian So Dususeng sangat mahir menggunakan senjara rahasia Dan juga sangat kejam Dia mengatakan akan bertemu denganmu di depan sana Itu tentu bukan sekedar bergurau Aku tahu itu Apakah kau sanggup mengalahkannya? Untuk masalah bertarung Kau tidak perlu merasa khawatir Tapi untuk masalah lain Aku tidak berani menjaminnya Kemarin ada tiga orang paktua Tukang Mi Lalu ada Kian So Dususeng Mereka semua sejalan Tapi siapakah dalang di belakang mereka? Xinsuan menggelengkan kepalanya Dan berkata Aku tidak tahu Wang Yee tidak mengatakannya Dia seperti teringat sesuatu dan tersenyum Tangan terampil dan pengemis aneh Ternyata kau adalah si tangan terampil dan pengemis aneh itu Ada apa pengemis itu sedikit terpana Aku teringat pada kejadian semalam di kulil itu Kau bisa mencuri mayat yang ku simpan di dalam kereta Dan aku tidak merasakan kalau kau yang memindahkannya Kau benar-benar hebat Pengemis itu tertawa Kecuali ilmu mencuri ayam Aku tidak mempunyai keahlian lainnya Dengan mempunyai keahlian seperti itu Sudah cukup Apa maksudmu? Tidak Aku hanya berharap Jangan sampai kau pun mempunyai niat Untuk mendapatkan peti besi itu Apakah kau tidak percaya kepadaku? Kita adalah teman Susah ataupun senang kita hadapi bersama Apakah hanya karena ada persoalan berbagi uang Maka baru bisa menjadi teman? Pengemis tua itu berpikir sebentar lalu menggelengkan kepalanya Kita tidak bisa bersahabat Kalau ada uang baru bisa berbagi Oh yak sin suan tertawa Aku hanya seorang pengemis Tidak mungkin mempunyai uang banyak juga Tidak menginginkan banyak uang Kalau aku ingin kaya Aku tidak akan menjadi pengemis Kalau begitu Kau tidak tertarik pada peti besi itu? Kalau aku tertarik Sekarang juga aku tidak akan melepaskannya Mengapa? Karena aku tidak cukup memenuhi syarat Apa maksudmu? Dilihat dari segimanapun Kian So Du Suseng lebih kuat dari aku si pengemis ini Karena itu aku tidak akan berhayal yang muluk-muluk Apakah kau tidak ingin mengetahui apa isi peti besi itu Bukankah saat kau akan berangkat Kau sudah menjelaskannya Kepada aku, kecuali kau sendiri yang membuka peti untuk melihatnya Aku tidak ingin tahu isi peti itu Apakah kau hanya menginginkan uang 100 ribu telperak saja? Benar, kalau aku sudah mendapatkan uang 100 ribu telperak Aku bisa memberikan uang itu untuk menolong orang yang terkena musibah Kita mempunyai tujuan yang sama Tidak ingin melihat orang-orang yang berada di kampung halaman mati kelaparan Ksinsuan berkata, aku mempunyai ide Kalau aku berhasil mendapatkan uang sebesar 100 ribu tel Kita sumbangkan 50 ribu untuk para korban bencana alam Sedangkan 50 ribu sisanya kita bagi dua Bagaimana? Sudahlah dik, walaupun ilmu silatku tidak sekuat dirimu Tapi jembatan yang telah ku lewati lebih banyak dibandingkan dirimu Jangan mencari tahu tentang diriku Ksinsuan tertawa terbahak-bahak Satu jam telah berlalu, kereta sudah berada di gunung Mogan Pengemis tua melihat ke sekeliling tempat itu dan berkata Sepertinya Kian So Du Suseng akan muncul di sini Mengapa kau bisa tahu? Karena daerah ini jarang dilewati orang Kalau keadaan tidak menguntungkan baginya Dia bisa melarikan diri masuk ke dalam hutan Tapi aku kira sekarang ini dia tidak akan berani mengajakku bertarung Benar, mungkin, hai, apa itu? Ksinsuan mengikuti pandangan pengemis itu Ternyata yang ditunjuk oleh pengemis itu adalah sebuah orang-orangan sawah Tapi orang-orangan itu tidak dipasang di tengah sawah Melainkan dipasang di tengah jalan yang tidak terlalu jauh jaraknya dari mereka Ksinsuan segera mengurangi kecepatan keretanya dan berkata Bukankah itu adalah orang-orangan sawah? Benar, apa maksudnya diletakkan di tengah jalan seperti ini? Ksinsuan tertawa dingin Kian So Du Su Seng benar-benar bertingkah macam-macam Aku akan ke sana untuk melihat Dia memberikan tali kekang kudanya kepada pengemisannya itu Lalu dia turun dari kereta berjalan ke arah orang-orangan itu Tapi tangan si pengemis itu sudah menarik lengan ksinsuan Dan menggelengkan kepalanya sambil berkata Tidak, pada saat seperti sekarang ini lebih baik kau jangan sampai meninggalkan kereta Apakah kau mengira dia sengaja memancingku turun dari kereta? Mungkin saja Apakah kau takut dia akan merampok peti itu? Bukan, aku takut kau akan terkena tipuannya Tapi kita tetap harus memindahkan orang-orangan itu supaya Kereta kita bisa lewat Kita akan berjalan ke sana bersama-sama Ksinsuan tetap membawa keretanya ke sana Kira-kira tinggal 10 meter lagi dari orang-orangan itu Dia baru menghentikan keretanya Orang-orangan itu memakai sebuah topi usang Bajunya berwarna hitam dan sudah kumal Terlihat sobekan ada di mana-mana Tubuh bagian bawahnya terbuat sebuah kayu dan menancap di tanah Dari luar tidak terlihat ada sesuatu yang aneh Mereka saling memandang Lalu dengan ada aneh ksinsuan bertanya Apakah ada sesuatu yang berbeda pada orang-orangan sawah ini? Pengemis sana itu mengelilingi orang-orangan itu Kemudian dia mengerti dan melambaikan tangannya ke arah ksinsuan Bagaimana tanya ksinsuan? Pengemis itu berbisik kepada ksinsuan Ksinsuan terlihat mengangguk dan berkata Baiklah, biar aku Yang mengerjakan ia Dia kembali ke kereta dan mengambil pedangnya Dia mencabut pedang itu dari sarungnya Kemudian dia menusukan pedang itu ke arah orang-orangan sawah Dia membelah orang-orangan itu dari atas Setelah itu dia melayang balik Sisa bagian bawah dari orang-orangan itu keluar berbagai senjata rahasia Senjata-senjata rahasia itu berupa panah pendek, paku, dan jarum berwarna hitam Senjata itu keluar seperti hujan dan meluncur ke sekeliling tempat itu Ksinsuan dan pengemis itu seperti tidak mempunyai persiapan Mereka secara bersama-sama berteriak kemudian ambruk ke tanah Pengemis tua itu roboh dan dia merintih Tubuhnya terlihat kejang-kejang Dia terus berkata Mataku, mataku Matanya tidak bisa dibuka Sepertinya matanya telah terkena jarum hitam yang beracun itu Tubuh ksinsuan pun terlihat kejang-kejang Dia masih berusaha untuk berdiri tapi ambruk lagi ke bawah Awirnya dia tidak bergerak lagi Ha! 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 Sebuah tawa terdengar dari balik gunung Terlihat sesosok bayangan terbang dari hutan Tidak lama kemudian dia sudah berdiri di jalan itu Orang itu tidak lain adalah Kian So Dususeng Tawanya terdengar sadis Dia melihat eksinsuan dan pengemis tua yang sudah terkapar di bawah Dia berkata Kalian berdua tidak usah pura-pura mati Orang yang terkena senjataku dalam waktu satu jam tidak akan mati begitu saja Memang benar ksinsuan masih hidup Dia berusaha mengangkat kepalanya melihat lawan yang akan dihadapinya dan dia marah Kau, kurang ajar Kian So Dususeng tertawa dan berkata Kalau kau marah-marah lagi, aku akan memotong lidahmu Ksinsuan masih marah, berdebah Ternyata kau lebih busuk dari seekor anjing buduk Kian So Dususeng mulai marah Segera dia mengambil pedang dan menusuknya ke mulut ksinsuan Ksinsuan masih memegang pedangnya Dia mengangkat pedang dan berputar Kian So Dususeng tergetar mundur 3-4 langkah ke belakang Kian So Dususeng kaget dan berteriak Bocah, kau masih mempunyai tenaga untuk bertarung? Ksinsuan langsung meloncat bangun Dia tertawa, aku bukan hanya mempunyai tenaga untuk bertarung tapi juga mempunyai tenaga untuk membunuh Kian So Dususeng benar-benar kaget Wajahnya tampak berubah Pengemis itu juga meloncat bangun Mereka sama sekali tidak terluka oleh senjata rahasia itu Ternyata semua hanya akal-akalan mereka untuk memancing Kian So Dususeng keluar dari tempat persembunyi Setelah sadar bahwa dia tertipu, Kian So Dususeng segera mencoba melarikan diri dari sana Tapi ksinsuan dan pengemis tua itu segera mengepungnya Ksinsuan tertawa dan berkata Aku dengar ilmu pedangmu lumayan tinggi Bagaimana kalau kita bermain beberapa jurus? Kian So Dususeng melihat pada pengemis tua yang berada di belakang ksinsuan dan bertanya Bertarung dengan dirimu saja, atau dengan kalian berdua? Tentu saja denganku saja, jawab ksinsuan Kian So Dususeng sepertinya tidak mengenal ksinsuan Setelah mendengar bahwa mereka akan bertarung satu lawan satu Akhirnya dia mengangguk setuju dan berkata Baiklah, kalau aku menang bagaimana? Peti besi ini akan ku berikan kepadamu, kata ksinsuan Baik, mari kita mulai bertarung kata Kian So Dususeng Segera ksinsuan melancarkan serangannya Jurusnya terlihat sangat biasa dan gerakannya sangat lambat Bahkan seperti tidak bertenaga Begitu melihat pedang ksinsuan sudah berada di depannya Dia segera membentak dan dengan cepat pedangnya menghadang gerakan pedang ksinsuan Kemudian dia membalas dengan cepat Sinar pedang tampak berkilau seperti jaring Mereka sudah bertarung sebanyak 10 jurus lebih Kemudian Kian So Dususeng mencoba melarikan diri dari sana Tapi ksinsuan terus mengejarnya dari belakang Tampak pundak ksinsuan terluka dan ada noda darah di sana Kian So Dususeng tidak terluka sama sekali Wajahnya tersenyum dengan sorot mata penuh kemenangan Dia melihat ksinsuan Tapi keadaan seperti itu hanya bertahan sebentar Wajahnya tiba-tiba berubah Tawa kemenangannya sudah tidak tampak lagi Sebagai gantinya adalah wajah kejang dan kesakitan Roboh kata ksinsuan Ternyata Kian So Dususeng menuruti perkataannya Kedua lututnya menekuk Dia berlutut dan roboh Kemudian dia dari perutnya mengalir darah seperti matu air Ternyata lukanya lebih parah dari eksinsuan Malah luka ini sangat vital Setelah roboh Kian So Dususeng mencoba menarik nafas panjang Tampaknya dia sudah tidak bernyawa lagi Ilmu pedang orang ini lumayan bagus Kata pengemis tua itu Benar, semenjak aku turun gunung Dia adalah musuh terkuat Yang pernah kutemui Bagaimana dengan luka-muluka ringan? Tidak apa-apa Pengemis tua itu memberikan sebuti robat penawar racun Pedangnya tidak mungkin tidak beracun Lebih baik kau eminum obat ini untuk berjaga-jaga Eksinsuan meminum obat itu Masalah yang datang semakin banyak Kata pengemis tua itu Eksinsuan terpaku Masalah apa? Pengemis tua itu menunjuk ke belakang dengan tongkat bambunya Kuda kita terkena senjata rahasia dan racunnya mulai menyebar Eksinsuan melihat mulut kuda itu mengeluarkan bui putih sangat banyak Tampaknya kuda itu tidak mampu untuk berdiri lagi Eksinsuan mengerutkan dahi Sekarang, bagaimana? Obat penawarku tidak berguna untuk seekor kuda Jadi kuda itu tidak akan bertahan hidup Benar, hidupnya tidak akan lama Kata-katanya belum selesai Kuda itu sudah berlutut dan roboh begitu saja Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kalau tidak ada kuda Tanda petik Kata Eksinsuan Pengemis tua itu membawa mayat Kian So Du Suseng dan berkata Aku akan coba mencari Di mana ada kuda? Orang ini tadi menunggang kuda putih Mungkin dia mengikatnya di dekat sini Benar, ayo kita cari Pengemisannya itu membawa mayat Kian So Du Suseng masuk ke dalam hutan Eksinsuan membersihkan darah yang berceceran Kemudian dia menarik kuda yang sudah mati masuk ke sisi hutan itu Pada saat dia kembali ke keretanya Terlihat pengemis tua itu membawa seekor kuda putih keluar dari dalam hutan Kuda itu milik Kian So Du Suseng Dan mereka pun bisa melanjutkan perjalanan Pengemisannya itu menarik nafas dan berkata Tampaknya untuk mendapatkan seratus ribu cil ini benar-benar sangat sulit Tanda petik Karena sulit didapatkan Maka pekerjaannya juga pasti pantas Ini baru hari kedua Dan yang mati sudah ada tiga orang Masih Ada sisa tujuh hari perjalanan Kita pasti akan sampai di tempat tujuan Aku mempunyai firasat Orang yang muncul berikutnya Pasti ilmu esilatnya lebih hebat lagi Mungkin saja Mungkin pengemis ini tidak akan sampai di jeneling dan tidak akan sempat melihat uang yang berkilauan Tanda petik Jangan patah semangat Bila pengemis ini tidak sampai di tujuan tidak apa-apa Tapi untukmu jangan sampai gagal Aku juga mempunyai firasat kalau kita akan berhasil apa alasanmu Di daerah lubeis Karena telah terjadi kemarau panjang banyak Orang yang mati kelaparan Roh-roh mereka yang sudah mati tentu tahu kalau kita akan menolong teman-temannya yang masih hidup Bahkan sampai rela menjual nyawa kita sendiri Mungkin roh-roh ini akan membantu kita melewati berlapis-lapis cobaan dan bahaya Pengemis itu tertawa dan mengangguk Semoga seperti itu Dari dalam kantong kainnya dia mengeluarkan arak dan meneguknya Kemudian dia berkata Coba kita tebak Menebak apa? Si tangan terampil pengemisannya itu berkata Apa kira-kira isi peti besi ini? Mengapa Wong Yee sampai mau mengeluarkan uang 100 ribu telperak untuk menyewa jasa seseorang mengantarkan barang ini? Mengapa banyak orang persilatan yang menginginkan benda ini dan mencoba merebutnya? Jangan coba-coba untuk menebaknya Oh ya? Ini masalah kerajaan Kita tidak mungkin bisa menebaknya Apa? Kerajaan tanya si tangan terampil pengemis tua itu Ksin suhan mengangguk Dengan kaget pengemis itu bertanya Kau menganggap peti besi itu Tanda petik Kalau kau menyuruhku menebak Aku hanya menebak peti besi itu berisi dokumen penting dan dokumen itu bisa menghancurkan seseorang Dan orang itu adalah orang penting di kerajaan Pada malam hari kereta sudah tiba di kota Wuxing Baru saja memasuki kota itu Kereta mereka dihadang oleh seorang pak tua Dia bertanya Apakah Anda adalah Ksin suhan? Ksin suhan mengangguk Benar Pak tua itu dengan suara kecil berkata Wong Yee ada perintah untuk Anda dan menyuruhmu supaya membawa kereta ini menginap di Sway Jafi Wan Ksin suhan masih menjalankan keretanya dan bertanya Mengapa? Pak tua itu berjalan mengikuti kereta itu dan menjawab Beliau hanya memberi perintah itu saja Apakah Wong Yee menungguku di Sway Jafi Wan? Malam ini pukul 3 Wong Yee akan tiba di sini Jawab pak tua itu Siapa kau? Kau tidak perlu tahu Di mana letak Sway Jafi Wan? Di sebelah barat kota ini Kalau kau bertanya pada orang Pasti banyak yang tahu Baiklah Pak tua itu mengeluarkan sepotong batu giyok dan memperlihatkannya kepada Ksin suhan Lihatlah Ksin suhan melihatnya dengan memulak balikan batu itu Kemudian ia mengembalikannya kepada pak tua itu dan berkata Aku mengerti Sekarang aku akan membawa kereta ini ke Sway Jafi Wan Pak tua itu mengambil kembali giyoknya dan pergi dari sana Tanya pengemis itu kepada Ksin suhan Apakah kau percaya kepadanya? Ksin suhan mengangguk Mungkinkah ini hanya akal licik lawan, saja? Batu giyok itu membuktikan bahwa ini bukan suatu akal-akalan Apa alasanmu berkata seperti ini? Sewaktu meninggalkan Heng Zou Wang Yeh sempat memperlihatkan giyok itu Kalau di tengah perjalanan ada yang memberikan petunjuk harus disertai dengan dukti batu giyok itu Batu giyok itu membuktikan semua perkataannya adalah benar Sebaliknya bila teida ada batu giyok berarti keterangannya palsu Oh? Kira-kira apa yang akan ditunjukkannya pada mutanya pengemis itu? Aku juga tidak tahu Tidak lama kemudian kereta itu sudah tiba di kota sebelah barat Sepanjang jalan Ksin suhan bertanya pada orang-orang Permisi, kemana jalan menuju Sue Jafek Iwan? Dengan romen aneh pejalan kaki itu melihatnya Setelah itu dia baru menunjukkan sebuah jalan kecil dan berkata Dari jalan itu kau masuk ke sana kemudian masuk gang kedua Dengan sikap curiga dia bertanya, apakah kalian akan pergi ke Sue Jafek Iwan? Benar jawab Ksin suhan Orang itu menggelengkan kepalanya dan berlalu dari sana Dengan aneh pengemis itu bertanya Mengapa, apa? Kita harus ke sana sekarang Setelah itu Ksin suhan menjalankan keretanya masuk ke jalan kecil itu Setelah memasuki gang kedua, benar saja terlihat ada sebuah pintu utama Fe Iwan Taman rusak Pintunya terlihat sudah usang dan lapuk, tapi tertutup rapat Sepertinya sudah lama tidak dibuka Sue Jafek Iwan adalah sebuah taman milik orang kaya Di taman itu terdapat gunung buatan, kolam teratai, pepohonan, dan juga padepokan Pemandangan di sana seharusnya indah tapi sekarang tampak padepokannya sudah ambruk Gunung buatan sudah dipenuhi dengan rumput liar, kolam teratai sudah mengering Di bawah terlihat daun-daun yang berserakan dan sudah mengering Sebuah taman yang terlihat seram, seperti sarang setan Pengemis tua itu gemetar karena merasa dingin Sekarang dia tahu sebabnya mengapa orang-orang tadi menatap mereka dengan rumen aneh Apakah di sini tempat tinggal setan benar? Apakah kau pernah melihat setan? Belum pernah Ksin Suan tersenyum dan berkata Aku pun belum pernah melihatnya Malam ini tampaknya kita bisa melihatnya Dia melambaikan tangan menyuruh pengemis itu membawa keretanya masuk dan pintu pun ditutupnya kembali Kemudian dia berjalan ke arah taman Mungkin taman itu sudah lama tidak diurus Rumput liar tumbuh di mana-mana, daun kering bertumpuk setinggi satu kaki Di sini tidak terlihat taman yang bersih Begitu kereta berhenti di depan sebuah rumah Ksin Suan memberikan isyarat dan pengemis itu pun menghentikan kereta Dan berkata, rumah ini masih lumayan bagus Lebih baik kita menginap di es ini malam ini Pengemis itu turun dari kereta melihat keadaan sekelilingnya Dengan nada sedih dia berkata Taman ini sangat luas berarti Pemilik rumah dan kebon ini pasti orang yang sangat kaya Tapi sekarang keadaannya sudah seperti ini Pepatah mengatakan Bunga tidak bisa mekar selalu Orang pun tidak akan selalu kaya Pepatah itu ternyata benar Kata Ksin Suan Kata pengemis itu sambil tertawa Di dunia ini ada orang yang tidak takut jatuh miskin Apakah kau tahu siapa orang itu? Orang miskin Pengemis itu mengangguk Benar, apalagi bagi seorang pengemis Dia tidak takut keluarganya akan menjadi miskin Mungkin itu adalah alasannya mengapa kau lebih memilih untuk menjadi pengemis Tidak, keluarga ku selama tiga generasi sudah menjadi pengemis Aku hanya meneruskan usaha ayahku Ksin Suan tertawa Tapi kau adalah seorang tetua gaibang dan mempunyai posisi sangat tinggi di gaibang Mungkin suatu hari kau juga akan jatuh Pengemis itu tertawa terbahak-bahak dan berkata Tidak, siapapun yang menginginkan kedudukanku Aku akan langsung memberikannya Ksin Suan menatap langit dan berkata Hari mulai gelap Sebaiknya kau keluar untuk membeli makanan Sudah lama kita tidak eminum Pengemis itu mengangguk Baiklah, tapi kalau pengemis tidak ada di sini Kau harus berhati-hati Jangan sampai ditangkap oleh setan Sambil tertawa dia berjalan keluar dari taman Dari dalam kereta Ksin Suan mengeluarkan pedangnya dan masuk ke dalam rumah itu Rumah itu sudah tua dan kondisinya sudah bobrok Tidak ada perabot rumah yang masih utuh Dan di mana-mana terlihat kotoran tikus Tempat itu benar-benar sangat kotor Ksin Suan mengelilingi ruang lantai 1 Kemudian ke tingkat 2 Tangga letengnya juga terlihat sudah lapuk Setiap kali menginjak anak tangga pasti akan keluar bunyi berdurit Seperti menginjak tikus saja Setelah melihat keadaan ruangan di lantai 2 Tampaknya tempat itu dulu adalah kamar Nona Suwe Karena masih bisa terlihat sisa keindahan kamar itu Dan di kamar itu masih ada balkon Dari sana bisa menikmati pemandangan di luar Setelah melihat keadaan kamar itu Ksin Suan berjalan ke arah balkon Di sana dia tidak menemukan ada sesuatu yang aneh Dari atas loteng dia terus melihat kereptanya Malam semakin larut Di Suwe Jaffe Iwan dia menantikan tibanya malam Dan suasana di sana bertambah seram Sebenarnya letak rumah itu ada di dalam kota Di kiri dan kanan tempat itu pun ada tetangga Tapi di dalam sini seperti berada di dunia lain Dunia setan Di taman tidak terdengar suara apapun Siapapun yang berada di tempat seperti itu Pikiran pertamanya adalah tempat setan Sekarang Ksin Suan seperti berada di dunia itu Tapi dia tidak merasa Takut karena dia merasa selama hidupnya Dia tidak pernah berbuat salah atau merugikan orang lain Orang yang tidak pernah berbuat salah Jalannya akan lurus-lurus saja Dan setan juga tidak akan menyerang orang yang lurus Dia berdiri dengan diam selama setengah jam Tiba-tiba dia mendapat perasaan tidak enak Dan berkata pada dirinya sendiri Apakah telah terjadi sesuatu pada pengemis itu? Benar saja Dia baru sadar bahwa pengemis itu sudah pergi setengah jam yang lalu Dan sampai sekarang belum kembali Dan tidak ada kabar beritanya Dia pergi ke toko untuk membeli makanan Tidak membutuhkan waktu begitu lama Apa yang telah terjadi? Apakah dia jatuh ke tangan musuh? Terpikir sampai di sana Ksin Suan tampak mengerutkan alisnya Dia takut telah terjadi sesuatu Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu silat Kalau sampai lawan menculik pengemis itu dan dijadikan sandura Dia akan merasa kesulitan Sewaktu dia sedang berpikir begitu Tiba-tiba dari arah kebun terdengar seseorang menarik nafas Suara itu ternyata suara seorang perempuan Di tempat dan suasana seram seperti itu Tiba-tiba terdengar suara tarikan nafas Benar-benar membuat bulu kuduk siapapun akan merinding Bulu kuduk Ksin Suan sekarang mulai merinding Dia membentak Siapa? Setelah tarikan nafas itu terdengar Suasana kembali menjadi hening Ksin Suan sangat terkejut Tapi dia kembali menenangkan dirinya Dia mencari sumber suara tadi Tapi tidak terlihat ada yang aneh di sana Tiba-tiba dia terpikir Apakah pengemis tua itu mencoba bergurau denganku? Dia berteriak Tangan terampil pengemis aneh Apakah itu dirimu? Tidak ada yang menjawab Ksin Suan mengangkat bahu dan tertawa Ma akan pergi dari sana Tapi pada saat dia membalikan kepalanya Hatinya berdebar-debar Semua bulu kuduknya merinding Karena saat itu dia melihat sosok bayangan seorang perempuan Seorang perempuan yang mengenakan baju berwarna putih dan berambut panjang Dia terlihat sangat cantik Usianya sekitar 30 tahun Dia berdiri dengan diam di dekat gunung buatan Dia sedang tersenyum Sepertinya dia sudah lama berdiri di sana Dan secara diam-diam melihat Ksin Suan dengan lama Ksin Suan membentak Siapa kau? Tubuhnya terbang Melewati pagar lalu mendarat Kemudian dia lari ke tempat perempuan itu Setelah berada di depan perempuan itu Tiba-tiba perempuan itu lari dan bersembunyi di balik gunung buatan itu Ksin Suan segera menghentikan larinya Dia mengeluarkan pedang dari sarungnya Dia berada dalam keadaan waspada Selangkah demi selangkah mendekati gunung buatan itu Setelah melihat kebalik gunung buatan itu Dia terpaku Ternyata perempuan berambut panjang JTU sudah tidak ada di sana Di mana dia bersembunyi Di belakang gunung buatan itu hanya ada beberapa pohon yang liu Dan di sebelah gunung itu ada kolam teratai dan sebuah jembatan kecil Tapi perempuan berambut panjang itu tidak ada Dalam keadaan bingung Ksin Suan naik ke atas gunung buatan dia melihat ke sekeliling tempat itu Taman tetap terlihat sepi seperti Tadi Tidak ada bayangan seorang pun di sana Dia menghembuskan nafas panjang dan berpikir Apakah di sini benar-benar ada setan? Dia selalu curiga kepada setan Dia lebih banyak tidak percaya daripada harus percaya bahwa setan itu ada Dan dia memang tidak takut kepada setan Dia selalu merasa bila orang itu berdiri dengan tegak Setan manapun tidak akan berani mendekati orang itu Tapi sekarang ini rasa percaya dirinya mulai goyah Kalau perempuan berambut panjang itu manusia Dia pasti mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi Tapi dia tidak percaya bahwa seorang perempuan bisa mempunyai ilmu meringankan tubuh begitu tinggi Dan hampir menyerupai seorang dewi Karena itu alasan yang masuk akal adalah Perempuan tadi adalah setan perempuan yang bermukim di taman ini Dia mengerutkan dahinya Hatinya mulai terasa berdebar-debar Karena dia sadar bahwa setan adalah makhluk tidak berwujud Dan tidak akan bisa dikalahkan dengan ilmu esilatnya Mengapa pengemis tua itu belum kembali? Dia berharap pengemis itu segera kembali Bukan karena dia butuh teman Tapi dikarenakan pengalaman hidup pengemis itu sangat banyak Dia pasti mempunyai care untuk menghadapi setan perempuan itu Waktu itu dia sedang berpikir Heeh! Terdengar lagi suara tarikan nafas dari sebelah kiri Xinsuan Langsung menoleh untuk melihat Dia melihat di balkon tempatnya berdiri Tadi ada sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih Dia sedang berdiri di sana dan dia adalah perempuan tadi Tapi wajahnya sudah tidak terlihat cantik lagi Wajahnya penuh dengan darah Seperti wajah setan yang menakutkan Karena Xinsuan sudah bersiap terlebih dahulu Pada saat melihat wajah menakutkan itu Dia tidak takut Dia sudah bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya perempuan Seperti setan itu Apakah benar dia adalah setan atau manusia Lalu dia segera terbang dari gunung buatan ke arah balkon Ketempat perempuan itu berdiri Jarak dari gunung buatan ke balkon itu sekitar 12 meter Dalam jarak yang begitu jauh dia terbang dengan cepat ke arah balkon Tapi setan perempuan berambut panjang itu Pada saat melihat Xinsuan terbang ke arahnya Dia langsung masuk ke dalam kamar Xinsuan segera terbang ke atas balkon Dan tanpa ragu dia masuk ke dalam kamar Matanya segera mencari Tapi kamar itu kosong Setan perempuan berambut panjang itu sudah menghilang lagi Xinsuan melihat dari depan jendela usang Jendela tertiup angin dan bergoyang-goyang Dia segera mendekat ke jendela itu dan ingin melihat keluar Dia melihat setan perempuan itu sedang berdiri di sebuah pohon yang liu yang berada di bawah loteng Berdiri di sebuah cabang pohon dan mengikuti goyangan pohon yang tertiup angin Melihat keadaan seperti itu dia merasa kaget Dia telah melihat ilmu meringankan tubuh perempuan itu Kalau dia bukan setan berarti dia adalah seorang pesilat tangguh yang sulit dihadapi Xinsuan menarik nafas panjang Dia berkata, Nona, kalau Anda mempunyai maksud tertentu datang ke sini Katakan saja, jangan berpura-pura menjadi setan dan mengejutkanku Setan perempuan itu tidak menjawab juga tidak bergerak Dia hanya melotot menatap Xinsuan, darah yang keluar dari matanya di bawah cahaya bulan tampak menakutkan Dia melihat Xinsuan tapi tidak menjawab Segera Xinsuan meloncat melalui jendela dan menghampiri setan itu Kejadiannya terulang seperti tadi sebelum Xinsuan mencapai tempat perempuan itu Tubuh setan perempuan itu seperti tenggelam dan menghilang Seti banyak Xinsuan di pohon yang liu itu, sambil terus mencari dia hanya menemukan pohon yang liu yang bergoyang-goyang tertiup angin Tidak terlihat bayangan setan itu Xinsuan berpikir, dia benar-benar mempunyai ilmu yang tinggi, aku berharap dia adalah setan sungguhan Alasan Xinsuan berharap kalau perempuan itu adalah setan sungguhan karena bila dia setan sungguhan Xinsuan tidak akan mati Tapi kalau perempuan itu adalah pesilat tangguh, nyawanya akan terancam Tiba-tiba dari arah taman terdengar desahan nafas lagi, dengan cepat Xinsuan maju 10 langkah untuk melihat Terlihat setan perempuan itu berada di sebuah pohon pisang, wajahnya tampak sudah berubah, sekarang tampak wajahnya yang cantik lagi Dia tersenyum kepada Xinsuan, senyumnya sangat manis Xinsuan tertawa dingin dan berkata, kau tidak bisa menakut-nakutiku, mengapa tidak segera memperkenalkan dirimu saja? Perempuan itu tidak bergerak dan tidak menjawab, tawanya terlihat manis Xinsuan tidak ingin mengejarnya lagi, dia memungut sebuah batu sambil tertawa Dia berkata, kalau kau adalah setan sungguhan, kau tidak akan takut kepada sambitan batu ini Setelah itu Xinsuan melemparkan batu itu Batu itu dengan cepat melesat, hanya dalam waktu singkat sudah berada di depan setan perempuan itu Sepertinya setan itu takut Kepada batu yang dilempar oleh Xinsuan Dia menggeser tubuhnya dan dia langsung bersembunyi di belakang pohon pisang Xinsuan tertawa terbahak-bahak, dia membalikan badannya dan pergi dari sana Xinsuan sudah tahu kalau perempuan RTU bukan setan melainkan manusia Xinsuan juga tahu kalau perempuan itu mencoba memancingnya menjauhi dari keretanya Karena itu dia segera tersadar dan cepat-cepat kembali ke keretanya Dia melihat keretanya masih ada, dengan cepat dia membuka tirai kereta, peti besi itu masih ada Dia segera naik ke atas kereta dan duduk bersilah Dia sudah mengambil keputusan, dia akan melawan setan itu dengan diam Apapun yang bergerak tidak akan dilayani Apalagi terhadap pancingan perempuan itu Yang terpenting adalah dia akan menjaga peti besi itu supaya tidak direbut oleh siapapun Benar saja, Ker ini berhasil, kurang lebih 15 menit kemudian tanpa diundang setan itu datang sendiri Dia muncul di bakon tingkat kedua rumah itu Xinsuan melihatnya dan tertawa, apakah kau sudah kehabisan akal? Setan perempuan itu menjawab, kau benar-benar sangat berani Setiap kali aku berpura-pura menjadi setan aku berhasil membuat orang ketakutan setengah mati Xinsuan berkata, aku adalah orang yang sangat miskin, kau harus tahu tentang itu Orang miskin tidak akan takut kepada setan Setan perempuan berambut panjang itu berkata, kau tidak miskin, sebentar lagi kau akan mempunyai uang 100 ribu cil perak Xinsuan tertawa terbahak-bahak, kalau begitu kau adalah salah satu dari mereka yang mengincar peti itu juga bukan? Benar, apakah kau masih menginginkannya kalau aku membuka harga bagaimana? Sudah ada yang berani mengeluarkan harga 120 ribu cil perak, kau berani mengeluarkan berapa? Perempuan berambut panjang itu berkata, jadi orang tidak boleh serakah Kian Soudususeng mengatakan akan memberimu 120 ribu cil perak, itu belum tentu Heng Ye yang katanya akan memberikan 100 ribu cil pun belum tentu Apakah kau bisa dipercaya? Perempuan berambut panjang itu mengangguk dan menjawab Benar, aku akan segera membayarmu 50 ribu cil perak sekarang juga Terima kasih telah menonton!